Cardano dalam seminggu terakhir ini terus melanjutkan penurunannya dan apakah ini adalah sebuah signal yang bahaya buat Cardano dan disini gue akan mencoba realistis apa yang akan terjadi kira-kira dengan Cardano kita akan mencoba menganalisa lewat teknikal analisis bagaimana untuk pergerakan Cardano ke depannya oke langsung aja kita ke pembahasannya let's go GAS BRO sebelum masuk pembahasannya ini ya guys gue ada informasi ini ada sebuah website yang menarik buat kita pecinta kripto ini adalah sebuah free online cryptocurrency chat disini juga terdapat room-room dimana kita bisa mendiskusikan mengenai coin-coin yang sedang kita miliki ataupun yang coin-coin yang sedang kita pantau ini juga tampilannya menarik, enak sekali contoh lainnya ya pembahasan tentang Ripple kita tinggal masuk aja join chatnya nah disini orang-orang lagi pada ngomongin tentang Ripple ya ini menarik sekali guys tampilannya enak dan mudah juga diaksesnya oke cek aja namanya di spito.com linknya ada di deskripsi di bawah oke yo what up guys lagi di channel Yusana Gas and welcome to crypto time dimana setiap harinya gue berbagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto asset dan buat temen-temen yang suka cuan dari crypto kalian udah nemuin channel yang bener kalian udah nemu video yang bener jangan lupa kalian share video ini dan juga like dan juga subscribe oke oke pada video kali ini gue akan membahas Cardano seperti yang kalian tau mungkin temen-temen yang udah lama disini kalian udah tau juga kalau gue salah satu Cardanians atau salah satu orang yang suka sekali dengan proyeknya Cardano dan memiliki nilai investasi yang lumayan besar di portfolio gue mungkin hampir 60% dari portfolio gue yaitu Cardano disini gue akan mencoba untuk realistis bagaimana kira-kira pergerakan Cardano ya karena udah seminggu terakhir ini Cardano mengalami penurunan dan kalau bisa dibilang juga sebulan terakhir ini Cardano turun di lumayan dalam ya dari all time high-nya kalau kita lihat disini dari all time high-nya kira-kira Cardano sudah mengalami penurunan sekitar sekitar 44% sekitar 40%an dan bagaimana kayak kira prediksi gue atau pandangan gue mengenai Cardano ini ke depannya disini depan gue udah ada chart Cardano menggunakan time frame 1 hari oke kita disini kita lihat dulu dari MRI burn ya sebenarnya kalau kita lihat dari MRI burn ya sepanjang tahun mungkin dari November dari akhir tahun kemarin dari November sampai ke bulan Mei Cardano itu masih dalam sebuah trend uptrend ya tapi untuk beberapa minggu kebelakang sekitar 3 minggu kebelakang dia udah menunjukkan tanda-tanda yang agak mengkhawatirkan ya disini kalau kita lihat ini tuh Cardano bisa kita bilang membentuk sebuah symmetrical triangle dan ini cukup rawan ya kalau kita lihat ini kan kalau kita lihat symmetrical nya sekarang dia berada di area bibir jurang sekali ya sudah di area support dari symmetrical nya dan kalau kita lihat juga dia seperti membentuk sebuah triple top atau bisa dibilang juga double top juga bisa jadi ini sebuah tanda-tanda pattern sinyal beris ya dan kalau kita lihat juga dari MRI burn ya sekarang dia udah memasuki area merah ya jadi di bawahnya MRI burn jadi sudah memasuki area beris ini cukup memberikan sinyal juga apakah Cardano itu akan masuk ke trend berisnya karena setelah sekian bulan sepanjang tahun mungkin Cardano selalu dalam area atau dalam trend naik atau dalam trend uptrend atau dalam trend bullish disini ada beberapa kemungkinan yang gua bisa lihat ya dari chart Cardano ini karena seperti yang kita tahu Cardano juga cukup terpengaruh terhadap sentimen terhadap Bitcoin ataupun market cryptocurrency pada umumnya meskipun kita tahu secara fundamental Cardano itu sangat bagus kita lihat juga kemarin ada berita mengenai Alonzo testnet yang sudah di tes yaitu pengetesan white Alonzo dimana pengetesannya berhasil dengan luar biasa tapi apa yang terjadi dengan Cardano dia tidak menunjukkan pergerakan yang bullish atau memberikan pergerakan yang bagus meskipun share sentimen setiap hari sentimen Cardano itu selalu bagus kalau kita lihat ya cara market keseluruhan crypto hari ini atau beberapa milik ke belakang ini luar biasa agak-agak berbahaya ya apalagi kalau kita lihat ini ya market cap dari Bitcoin Dominance dia sempat naik dengan cukup kenceng dan ini juga memberikan tanda-tanda bearish yang luar biasa terlihat terhadap altcoin ya seperti yang udah pernah gua bahas mengenai Bitcoin Dominance, Bitcoin dan altcoin disitu gua membahas tentang cycle Bitcoin Dominance buat kalian yang belum mengerti tentang cycle Bitcoin Dominance dimana apabila Bitcoin Dominance mengalami kenaikan biasanya akan berpengaruh buruk terhadap altcoin ya jadi ini salah satu sinyal lumayan jelek buat altcoin ya pada khususnya Cardano juga karena Cardano adalah sebuah altcoin kembali lagi ke Cardano jadi kalau kita lihat secara trend ini ada trend besarnya buat Cardano juga disini gua gariskan kalau disini ada trend besar dimana ini garis ini ya guys ini adalah garis uptrend dan disini adalah garis uptrend supportnya juga dengan periode short term ya dalam waktu mingguan bisa dibilang jadi kalau bisa dibilang ini dari April sampai Juni kan ya jadi menurut gua ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi terhadap Cardano ya target penurunan apabila dia ini confirm sebuah double top dia bisa memungkinkan turun ke area sini guys ini sudah gua gariskan ya jadi ke area-area 0,88 itu kemungkinan yang bisa terjadi apabila dia masuk ke trend berisnya yaitu apabila dia breakdown dari area support 1,36 dolaran ya guys jadi itu beberapa yang harus kita waspadai tetapi kalau dia sekarang masih mampu di atas harga 1,36 dolaran menurut gua dia masih bisa melanjutkan trend sideways nya ya sebuah trend sideways yang cenderung naik atau cenderung uptrend ini juga kita bisa lihat begini ya jadi begini ya guys oke ini juga bisa melanjutkan trend sideways nya total naiknya seperti ini jadi di area sini kira-kira bisa mungkin bermain bergerak di antara 1,36 sampai ke harga 2 dolaran oke tapi apapun yang terjadi terhadap chart pergerakan harga ini hanya terjadi dalam waktu pendek saja menurut gua mungkin ini apabila dia masuk ke trend beris mungkin hanya terjadi dalam waktu sebulan dua bulan saja menurut gua karena secara fundamental Cardano masih sangat kuat tapi ini pergerakan hanya untuk jangka waktu pendek beris saja dan kalau kita lihat dari ini ya MACD pun dia sekarang juga baru dead cross ya ini juga beberapa sinyal buruk juga dan kalau kita lihat juga menggunakan Fibonacci sebentar kita agus dulu ini dari pertama dia bull ya swing bull pertama sampai ke swing high nya jadi area golden ratio dari Cardano ini memang tepat sekali berada di area harga 1,362593 yaitu dia area harga 1,36an jadi ini pas kali ya dengan apa yang gua gambarkan lihat guys ini adalah area support yang gua gambarkan dan ini adalah area golden ratio Fibonacci jadi area ini merupakan area area krusial bagi pergerakan Cardano kedepannya ya ini bisa kita highlight ya di sini oke di sini juga sempat menjadi sebuah season yang penting ya dulunya area sini tuh karena dia juga sempat beberapa kali mengetes di sini ya untuk breakout dan ini sangat susah sekali dan ini area 1,36 ini ada area yang penting untuk konsolidasi Cardano ini jadi beberapa support yang bisa kita perhatikan ada beberapa titik yang pertama 1,157 ini juga bisa menjadikan area support ya karena ini adalah sebuah trendline dari pergerakan uptrend dari Cardano dan selanjutnya juga ini adalah support dari Fibonacci yaitu harga 1,069 dan sebenarnya support terdekatnya juga ada di area ini ya 1,366 dan untuk kemungkinan yang terburuknya gua Cardano itu bisa paling dalam juga ke harga 0,8 dollar ini ya guys adalah area support terendahnya menurut gua oke jadi ini beberapa pandangan gua mengenai pergerakan Cardano ini ya jadi kita harapkan Cardano ini masih bisa berada di atas ini ya area Gordon ratio Fibonacci nya yaitu harga 1,36 6 sekian ke atas ya oke jadi ini beberapa kemungkinan yang harus kita waspadai untuk pergerakan Cardano kedepan karena kalau kita tahu ya sentimen sekarang juga banyak lagi bermunculan sentimen-sentimen buruk seperti Belanda berusaha untuk nge-ban Bitcoin terus Thailand juga ada berita mengenai ban NFT ya mungkin juga mempengaruhi terdapat pergerakan Cardano jadi kita harus siap-siap kita mau waspadai kira-kira pergerakannya seperti apa dan antisipasi kita terhadap volatilitas ini bagaimana untuk bergerakan jangka pendeknya ya kesimpulannya dari gua meskipun ya dalam jangka waktu short term ini Cardano memang memiliki volatilitas yang tinggi karena market juga sekarang memang sedang dalam kondisi tidak sehat karena sekarang dalam kondisi yang punya sekali sentimen negatif yang masuk ke dalam pergerakan market crypto sekarang ini jadi ya kita harus mau waspadai tidak kira seperti apa apakah kalian siap untuk menjalannya atau siap untuk menghadapinya dan untuk yang punya case juga mungkin siap kalian untuk siap-siap serok mungkin ya apalagi kalau kalian masih percaya dengan project ini Oke ini sudah dulu video dari gua kali ini sampai ketemu di video gua selanjutnya jangan lupa like comment share dan subscribe salam cuan to the moon gas bro and peace